hai assalamualaikum semuanya hari ini saya akan membuat ikan laut sambal ijo peti tonton sampai selesai ya langsung saja disiapkan ikan laut secukupnya yang sudah dibersihkan dan dicuci dengan bersih kemudian siapkan bumbu untuk menggoreng ikannya ada jahe kunyit bawang ketumbar garam secukupnya dan air sedikit untuk memblender setelah dihaluskan kemudian campurkan ke ikan telah dicampurkan kemudian ditiriskan sebentar agar meresap lalu kita siapkan disini saya mempunyai tahu maka saya akan mencampurnya dengan tahu tahunya ini saya bumbui sedikit dengan bumbu sisa ikan tadi agar ada rasanya kita goreng hingga setengah matang atau sedikit kering lalu kita angkat dan tiriskan setelah itu baru kita menggoreng ikannya hingga setengah kering agar saat memasaknya tidak hancur lalu kita siapkan bumbu-bumbu untuk memasaknya ada tomat hijau daun jeruk kemudian ada cabai hijau dan cabai pirawit lalu ada pete bawang merah bawang putih nah ini adalah bumbu-bumbu yang perlu kita siapkan saya akan mencopper bumbu-bumbunya sebelumnya saya potong-potong terlebih dahulu dan saya menambahkan kemiri untuk menambah rasa gurihnya seperti ini hasil coporan bumbunya bumbu yang lain seperti pet teh cabai hijau dan tomat hijau saya potong-potong semua dipotong dadu seperti ini boleh dipotong tipis-tipis setelah semua siap bumbu iris dan bumbu gilingnya maka disiapkan untuk memasak ini menggunakan minyak sisa menggoreng ikan agar rasanya lebih gurih kemudian masukkan bumbu halus aduk-aduk hingga matang dan wangi setelah itu masukkan dua lembar daun jeruk masukkan air sedikit hingga berbuih atau mendidih seperti ini kemudian masukkan gula merah aduk-aduk kembali hingga semua gulanya tercampur rata dan hancur lalu saya masukkan garam kaldu jamur secukupnya kemudian masukkan cabai irisan tomat dan juga peti nya setelah semua masuk lalu diaduk-aduk hingga bumbu irisannya layu dan harum sambil dicek rasa setelah semua sudah pas dan sudah harum maka masukkan tahu yang sudah digoreng tadi aduk-aduk sebentar lalu masukkan ikan yang sudah digoreng aduk perlahan agar ikannya tidak hancur boleh ditambahkan sedikit air agar bumbunya meresap ke dalam ikan jika bumbu sudah meresap dan semua sudah matang boleh dimatikan dan disajikan selamat mencoba semoga suka ya resep hari ini terima kasih sudah menonton tunggu next video resep selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati